Hai semuanya, balik lagi dengan aku Sylvie Di video kali ini aku bikin makeup tutorial yang looknya seperti ini Jadi ini tuh kayak Arabian look, smokey grey gitu Jadi sempet aku posting di Instagram foto aku yang pake makeup ini Dan banyak yang minta buat tutorialnya So sekarang aku bikin Dan semua produk yang aku pake disini adalah produk-produk yang affordable banget Pokoknya ini harganya sangat-sangat terjangkau Dan buat kalian yang pengen tau gimana caranya aku bikin look ini Pastiin kalian tonton video ini sampe selesai Dan juga jangan lupa buat di like Di subscribe juga Youtube channel aku Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku So jangan lupa di share juga ke temen-temen kalian semua Dan kita langsung aja ke makeup tutorialnya Supaya gak banyak ngomong, oke? Oke pertama aku bakal pake hydrating serum dari Makeover Ini aku suka banget sampe tetes terakhir aku masih pake Karena seenak itu Untuk foundationnya disini aku bakal pake Maybelline Fit Me Yang 128 Yang warm nude Ini aku pake yang matte Ini aku blend pake brush dulu pertama Dan sekarang aku bakal ngeblend lagi pake sponge Jadi karena menurut aku ini coveragenya kurang Jadi aku bakal tambahin lagi ini layer kedua Lanjut untuk concealernya disini aku bakal pake dari Ines Ini yang contour stick gitu Aku pake nomor 01 yang light Lalu aku bakal ngecontour pake contour stick dari Mineral Botanica Of course Idung harus banget di contour Ini by the way sponge-nya unbrand ya Ini aku dapet dari Shopee Harganya tuh murah banget cuman 25 ribu atau 30 ribu gitu Cuman dia enak banget Oke untuk nge-set semua complexion aku Disini aku bakal nge-set pake bedaknya Marks yang cream Ini kalo udah di baking Tadi aku langsung hapus pake wardah BB lightening cake powder ini Aku pake yang natural Ini udah heat pan kalian Harus liat Karena ini emang aku suka banget sih coveragenya tuh ada banget Oke sebelum ke mata aku bakal lanjutin dulu ngeberesin wajah Disini aku bakal lanjut ke blush on aja Disini blush on yang aku pake dari Emina yang cotton candy Ini aku suka banget Lanjut ke contour Disini aku pake dari Mizu contour and highlight palette Ini aku pake yang banana powder Jadi warnanya kuning Ini kontur hidungnya biar gak terlalu Terlalu kering banget Aku set lagi pake sponge Lalu brush powder Tapi jangan ditambahin produk Biasanya aku kalo udah pake highlight aku ambil brush blush on gitu Terus aku blend lagi Supaya gak terlalu berantakan gitu Si highlightnya tuh nyatu sama blush on Karena kalo gak di blend lagi tuh keliatannya kayak Misah gitu Kurang ngeblend Oke untuk mata disini aku bakal pake dari makeover Ini aku pake yang natural nude Ini tuh warnanya kayak gini Jadi aku pake yang warnanya silver doang Aku pake ke seluruh kelopak mata aku Pake jari aja Karena ini lebih pigmented Kalo misalkan kita pakeinnya pake jari Oke jadi ini kayak gini Dan untuk warna transitionnya Aku ngeblendnya itu pake bronzer dari Catrice Sun Glow Dan untuk bawah matanya Aku pake eyeliner hitam dari makeover Dan eyeliner hitamnya jangan lupa di blend Dan ambil lagi warna bronzer untuk ngeblend di bawah mata Lalu ambil warna highlight Dan aku bakal pake mascara dari Maybelline yang sensasional Dan kemudian aku bakal lanjut pake bulu mata Oke jadi disini aku udah pake bulu mata Sama udah aku pakein eyeliner gitu di bawah mata Jadi aku gak pake eyeliner di atas gitu Di bawah mata aja Dan sekarang aku bakal lanjut ke lipstick Dan lipstick yang bakal aku pake adalah dari Wardah Aku bakal coba dulu nomor 14 Kalo misalkan gak masuk baru aku ganti lagi Karena menurut aku ini terlalu soft di kamera Jadi aku bakal tambahin sama Wardah yang nomor 09 Terima kasih telah menonton Oke makeupnya udah selesai Dan aku bakal blenderin dulu hijab Dan aku bakal balik lagi Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini udah selesai makeupnya Hasilnya kayak gini Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian semua Thank you banget kalian udah tonton video aku sampai selesai Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye! Bye!